Pemperingati Hari Pendidikan Nasional yang jatuh pada tanggal 2 Mei, petugas stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU di Palangkaraya, Kalimantan Tengah mengenakan seragam sekolah dasar saat bertugas. Tepat di momen peringatan Hari Pendidikan Nasional, suasana berbeda terlihat di SPBU Jalan Yosudarso, Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Kamis 2 Mei siang. Para petugas SPBU baik pria maupun wanita mengenakan seragam SD lengkap dengan dasi berwarna merah saat bertugas melayani pengisian BBM bagi pengendara roda 2 dan roda 4. Pengendara yang datang ke SPBU hendak mengisi BBM pun sempat terkejut melihat penampilan para petugas SPBU dan awalnya mengira anak kecil yang baru pulang sekolah. Penggunaan seragam sekolah dasar bagi para petugas SPBU ini merupakan inisiatif dari pengelola SPBU dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional sekaligus mengenang masa-masa lalu saat masih kecil. Kenapa menggunakan seragam SD ini? Jadi untuk saat ini kita pakai seragam SD ini untuk memperingati Hari Pendidikan Nasional. Jadi ini inisiatif dari pengelola SPBU. Jadi semuanya kita kompak pakai baju seragam ini. Tidak risih atau bagaimana menggunakan seragam SD? Enggak sih Kak, karena kita merasa senang gitu ingat masa-masa SD dulu sampai sekarang kita bisa bekerja. Jadi rasanya tuh kayak ingat masa lalu gitu. Masuk ke SPBU tadi gimana melihat suasana di sini? Terkesisi, saya kira anak SD pulang sekolah. Yang lagi bertugas di SPBU? Ternyata, ternyata bertugas di SPBU. Peringatan Hari Pendidikan Nasional dengan mengenakan seragam SD ini juga bertujuan untuk menghargai pentingnya peran pendidikan dalam upaya memajukan bangsa dan negara di segala bidang. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Adesata, INews melaporkan. Terima kasih telah menonton!